Pemerintah Kabupaten Temanggung lewat Dinas Pekerjaan Umum Lan Penataan Ruang Utawa disingkat DPUPR nyediake anggaran sakgedene patang miliar rupiah sing sumber seko APBD tahun rongewupatelikur kanggon dandani dalan termasuk jalur mudik lebaran tahun iki DPUPR Kabupaten Temanggung saiki lagi mempeng anggone dandani jalur mudik yang lewati ruas dalan kabupaten saora-orane ono sekitar selikor titik ruas dalan sing lagi didandani nganggu coro nambali bolongan aspal dalan Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Temanggung Hamim Gunardin Jelasaki kerusakan sing ono yaitu aspal sing wis ngelupas gelombang nganti aspal bolong amargo ke gerus banyu udad ganggu keperluan dandan-dandan iku DPUPR nyediake alokasi anggaran saora-orane patang miliar rupiah sing sumber seko dana APBD Kapeng Pindo Kabupaten Temanggung ini kami mengikuti anggaran perubahan rutin jalan ya sebenarnya beda lagi jalan kita kalau rutin jalan kita untuk tahun 2024 anggaran baru teranggarkan 4 miliar dana itu dialokasikan untuk itu ya semua ruas yang diperbaiki hati betul jadi anggaran rotmilar itu adalah anggaran pembenaran rutin jalan itu ada di enam wilayah UPT regional kami Pak Pak Pacing itu kan penambalan dengan musim hujan perekatnya kita usahakan yang baik kan kalau kalau kita pernah lihat di YouTube itu bahkan ada teknologi sekarang aspal itu tanpa pakai perekat kita bisa langsung kita bilang namanya TCM tambah tepat mantap sama posisinya menggunakan polnik sama seperti ini dan jatuh ini kan dia harus kembangkan dandan-dandan jalur mudik di rencana ake bisa rampung limang dino saat durungi rioyoteko lantaran dalam sengwes api lan mulus bisa menehi rosok aman lanyaman ganggu para pemudik seng lewati temanggung dian setiawan temanggung TV